Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita lanjutkan bacaan Yaitu peringatan-peringatan Seperti hukum yang khusus Bagi wanita mu'minah Yang mana pada pertemuan Yang telah lalu kita telah membaca Tentang haramnya aborsi Atau mengugurkan kandungan tanpa sebab Yang syari Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad AS Beliau sangat mencintai Kalau umatnya itu jumlahnya banyak Di antaranya sebab jumlahnya banyak adalah Tidak membatasi keturunan Adapun menjaga jarak keturunan Tidak dilarang Yang dilarang itu adalah membatasi keturunan Dalam kondisi dia masih mampu Untuk memiliki keturunan Oleh karena itu Nabi Muhammad AS Beliau mengatakan Tazawwajul waludal wadud Fa innimu kasirun bikumul umamiyum al-qiyamah Nikahilah wanita yang penyayang Dan banyak anaknya Karena sesungguhnya aku Bangga dengan umat yang banyak Nantinya di hari kiamat Lihat Jadi perlu kita renungi baik-baik Siapapun yang masih mampu Dan tidak ada Efek samping Membahayakan buat kandungan Atau ibunya Maka jangan pernah membatasi keturunan Tapi menjaga jarak keturunan Empat tahun sekali Tiga tahun sekali Dua tahun sekali Tidak ada larangan Larangannya itu adalah Membatasi keturunan Dalam keadaan Si wanita tadi masih mampu Untuk memberikan apa? Keturunan dengan seizin Allah SWT Mahfum? Ada pun ketika ada penyakit Riwayat penyakit Yang akan membahayakan kandungannya Atau ibunya Itulah udud yang syarih Di saat itu Boleh dia Nah menggunakan Apapun yang Sifatnya tidak berbahaya Untuk apa? Untuk tidak punya keturunan lagi Karena apa? Ada udud yang syarih Mahfum? Nah kita lanjutkan Pada pertemuan yang telah lalu Kita membacakan Ketetapan Hai'ah kibar ulama Yaitu para ulama kibar Yang menjelaskan mengenai Rincian Kapan diperbolehkan Untuk menggugurkan kandungan Atau aborsi Dan kapan dilarang Poin yang kita ambil Pada pertemuan yang telah lalu Ada dua poin yang kita ambil Pertama Tidak boleh menggugurkan kandungan Dengan tahapan Yang berbeda-beda Baik itu Awal Kehamilan Pertengahan kehamilan Atau Akhir kehamilan Tanpa ada alasan yang syarih Ini penting sekali ini Berarti menunjukkan Kalau ada alasan syarih Boleh Yang kedua Yang kita ambil Pertama yang telah lalu Apabila usia kehamilan itu Masih berada Pada tahapan pertama Yaitu ketika usia Baru 40 hari Kemudian Dia gugurkan Karena khawatir Nanti ini gak mampu Didi anaknya Khawatir nanti miskin Khawatir anaknya Ikut makan bersamanya Khawatir masa depannya Nah itu haram Hukumnya menggugurkan Karena itu kekhawatiran Yang sifatnya Tidak dibenarkan Syariat Wah nanti Kalau punya anak Nidaknya bagaimana ya Nanti kalau punya anak Jangan-jangan makan sama kita Nanti kalau punya anak Jangan-jangan nanti Harta kira dikurangin Itu gak boleh Nanti kalau punya anak Kita bagaimana Semasa depannya Itu semua alasan Yang tidak syarih Itu haram Untuk digugurkan Atau alasan Yang terakhir kemarin Kita baca bahwasannya apa Suami istri Membatasi keturunannya Cukup dua saja katanya Misalkan seperti itu Gak diperbolehkan Faham ya Jadi ini termasuk Pelajaran yang sangat penting Buat kita semuanya Karena diantara kita Mungkin masih memiliki Anak perempuan Masih memiliki Anak lelaki Sehingga kita bisa Menyalurkan ilmunya Bagaimana mereka Bahwasannya yang diharamkan itu Adalah membatasi Keturunan Menjaga jarak keturunan Tidak dilarang oleh syariat Tapi membatasi keturunan Dalam kondisi Dia masih mampu Untuk bisa hamil Dan melahirkan Tanpa ada alasan Syari haram Hukumnya Membatasi keturunan Mahfum Nah Kita lanjutkan Yang ketiga Halaman 37 Bagian bawah itu Lihat ini Tidak diperbolehkan Mengugurkan kandungan Atau aborsi Apabila sudah Berbentuk Gumpalan Daging Atau Gumpalan darah Sampai Ditetapkan Adanya Anggota Kedokteran Yang terpercaya Jadi ada Kedokteran Atau setelahnya Spesialis lah Dia terpercaya Dia menetapkan Ana istimrorahu Khotorun Ala salamati ummih Bahwasannya Melanjutkan Kandungan tersebut Itu berbahaya Atas keselamatan Ibunya Nah ini penting sekali Jadi kalau ada Ketetapan dari dokter Yang dia pakarnya Bukan sekedar Nebak-nebak aja Bukan nakut-nakutin Walaupun sudah Berbentuk Gumpalan darah Atau gumpalan daging Potongan daging Misalkan sudah berbentuk Intinya Nah kemudian dokter Meletakkan Suatu ketetapan Dengan Mungkin dengan USG Atau yang semisalnya Intinya Kalau dilanjutkan Berbahaya Untuk keselamatan ibunya Ibunya nanti Meninggal Temati Menestimrorani Kalau dilanjutkan Hamilnya itu Boleh digugurkan Faham ini Jadi kalau misalkan Ada dokter Ahli dia Pakarnya Spesialis Dia Sudah meneliti Dan mengecek Dan memeriksa Ini kalau dilanjutkan Kehamilan ini Akan membahayakan Buat ibunya Secara prediksi Ini lah ya Nah Kemudian kalau seandainya Dilanjutkan hamil Itu ada kemungkinan Yang mati ibunya Atau anaknya Nah seperti ini bagaimana Kata beliau Nah kalau ada ketetapan Dari kedokteran tadi Bukan karena takut Miskin loh ya Bukan karena ingin Batasi keturunan loh ya Bukan karena takut Masa depannya Bukan karena takut Tidak bisa didik anaknya Tapi karena apa Khawatir ibunya mati Atau meninggal Faham ya Nah kalau dilanjutkan Hamil Maka jazah iskotuh Boleh menggugurkannya Tapi Ba'da istingfadika Fatil wasail Litalafitil kal akhtor Ini pun diperbolehkan Menggugurkan setelah apa Setelah dia melaksanakan Semua sarana Semua cara Yang bisa menghilangkan Bahaya tersebut Ternyata gak bisa juga Sudah mulai Konsumsi herbal Obat kimia Intinya udah berusaha lah Bagaimana caranya Biar ibunya selamat juga Di dalam kandungan Nah itu anaknya juga selamat Nah ternyata gak bisa juga Setiap kali diperiksa Dokter Spesialis Mengatakan Secara prediksi Setelah diteliti Dicek kembali Di USG misalkan Ini khawatir Kalau dilanjutkan Untuk ibunya Dia udah mencoba Berobat Semaksimal mungkin Nah tetep gak bisa juga Maka boleh digugurkan Paham ya Namanya Irtikab Akhov Dororain Menempuh dua Bahaya Dua perkara yang dilarang Tapi ambil yang paling ringannya Ini kan posisinya Ibu kan udah besar ya Udah merasakan Nah sekarang ini Janin Ini posisi kan Belum dikatakan Bayi Atau belum dikatakan Berbentuk Misalkan Itu kan masih bisa dikatakan Kalau daripada membunuh ibunya Lebih baik apa Digugurkan anaknya Bisa dipahami Itu nanti kaedahnya Irtikab Irtikab Akhov Dororain Bisa dipahami ya Bukan seperti Hisbiun Ketika ada Pemilu Mereka menggunakan Kaedah tadi Irtikab Akhov Dororain Mencoblos Juga termasuk Pesta demokrasi Gak nyoblos juga Kata mereka Nanti bahaya juga Bahayanya apa Hak pilih kita digunakan Orang lain Kok ngurusin orang lain gitu loh Kita pengen selamat Atau Jurnus itu Pengen nyelamatan orang lain Tapi kita yang sengsara Kita pengen selamatkan Nah kaedah tersebut Diterapkan ketika Gak ada solusi yang lain Tentang ya Jangan seperti Hisbiun mengatakan Daripada kita tidak mencoblos Lebih baik kita nyoblos Ya Kata mereka Lah kenapa Kalau kita tidak nyoblos Suara kita dipakai orang lain Akhirnya nyoblos pemimpin yang tidak benar Bayangkan itu Berarti dia apa Sudah masuk dalam Jeratan Hisbiah Partai kelompok tertentu Dia bilang Pertama Kedua Pesta demokrasi Bukan termasuk bagian dari Islam Ketiga Apakah pesta demokrasi Pernah melahirkan orang yang jujur dan adil Atau melahirkan para koruptor Koruptor itu aslinya itu pencuri loh Maling aslinya Cuman bahasanya dihaluskan Korupsi Sipulan korupsi Korupsi itu Kalau bahasa Ekstrimnya apa kira-kira korupsi itu Ngambil harta rakyatnya Apa istilahnya Kalau bahasa jawanya Maling kan Maling bukan Maling cuman bahasanya Dibikin halus Korupsi Para koruptor itu Para paling aslinya Nah disitulah kita Bisa ambil kesimpulan Selama Meretapkan suatu Ketetapan Berupa pemimpin Memang semisalnya Dengan sistem demokrasi Itu bukan syariat Islam Dan tidak pernah melahirkan kebaikan Ahlu sunnah bagaimana Dalam menyikap hal ini Ahlu sunnah menempuh cara yang terbaik Hak asasi manusia Tidak bisa dipaksakan Mereka punya KUHP Kitab Undang-Undang Hak pidana Atau yang semisalnya Itu disana Ada tulisan bahwasannya Hak asasi manusia Tidak bisa dipaksakan Barang siapa yang Maksa hak asasi manusia Atau Membuat kerasahan Maka dia terkena Tuntutan penjara Satu tahun Maksudnya Maksudnya Bagaimana Maksudnya Sekarang hak pilih itu Hak paksa atau hak pilih Hak pilih Nah kita lebih Milih selamat Atau milih Terjerumus dalam perkara Yang melanggar syariat Milih selamat Jadi nanti Anda sarankan Tanggal 14 Bulan 2 Mau kemana Kira-kira Nyari damen Kalau ada Kalau tidak ada Bagaimana Santai aja di rumah Apa yang repot-repot Ahlu sunnah itu Dalam menyikapi Pesta demokrasi Pemilu itu Ambil yang paling selamat Pestanya Karena kemaksiat Yang tidak ikut Hasilnya Kalau dilantik Itu pemimpinnya siapa Mau 01 02 03 Pemimpinnya yang mana Itulah yang kita wajib Mentaati Kalau jadi pemimpin Karena ada dalilnya Ya ayuhal ladina amanu Atiullah Wa atiur rasul Wa ulil amri Mingkum Ini anak Sekutang jelaskan Karena di luar anak Ada hisbiun Meluarkan fatwa Fatwa Bolehnya ikut Apa Memilih Pasulan tertentu Tapi fatwanya Tidak dukung Dalih dalil Hanya kaedah fikir Dipaksakan tadi itu Mahfum Nah Ikhwan fiddin Azani Wa azakum Lahu jami'an Warakala fiikum Wa khawatifillah Ini sekedar apa Kaedah tadi Banyak digunakan Orang Untuk menguatkan Pendapat yang batil Irtikat akhub darorain Kaedah tadi Diterapkan Kalau gak ada solusi Yang lain Sekarang antara Ibunya yang mati Atau anak Kandungannya yang Yang ada di kandungan Yang mati Milih yang mana Kira-kira Itu kan Kalau membiarkan Anaknya Atau yang di kandung Itu meninggal Mati Itu juga bahaya Ya kan Membiarkan ibunya Mati juga bahaya Tapi lebih dingin Mana Mengugurkan Kandungannya Nah itu baru Diterapkan Gak ada solusi yang lain Kalau ada solusi yang lain Bisa lah Ini dikasih solusi Yaitu Menempuh cara Minum obat Misalkan Udah tempuh cara yang ketiga Faham Ini ya Ini kaedah ini Berarti kan Kalau kita pastikan Kita masih bisa Menempuh cara yang ketiga Gak harus nyoblos Gak harus ikut Pesta demokrasi Selamat Hal asasi manusia Kita gak nyoblos Bukan karena golput Tapi karena akidah Keyakinan Paham Nah seperti itu Tapi Ahlus sunnah itu Wal jamaah Ingat-ingat Dalam mentaat pemimpin Berada di garda Paling depan Ingat-ingat itu Walaupun gak nyoblos Bukan berarti merontak Ingat-ingat Orang-orang yang nyoblos itu Kalau pemerintah Meluarkan kebijakan Gak cocok Gak sesuai Diberontak Bahkan demonstrasi Ahlus sunnah itu Demo aja gak pernah Apalagi berontak Itu loh Coba nanti perhatikan Naman ada Alus sunnah ke demo Berarti mereka menuduh Kalau gak nyoblos Berarti pemerintah Kok bisa Orang-orang awam Yang gak nyoblos itu Banyak loh Kalau mereka golput Istilahnya ya Kalau kita bukan Golput Karena keyakinan Demokrasi Bukan termasuk Syarat Islam Mahfum Terus bagaimana Ingat-ingat Prosesnya Karena itu kemaksiatan Gak perlu ikut Hasilnya Kalau dilantik Itu pemimpin Wajib kita mentaati Dalam perkara yang baik Sudah itu aja Nah ya Nah Jadi Ini Paham ya Ini sekedar selingan Bahwasannya Kaedah irtikab Akhub dororan Itu jangan sembarang Digunakan Fiham ya Contohnya Antum Dipaksa Untuk nabrak Ima nabrak Anak kucing Atau nabrak Anak orang Gak ada solusi yang lain Kalau gak nabrak Tak bunuh Nah Karena gak ada solusi yang lain Dia menepuh yang mana Nabrak anak kucing Atau nabrak anak orang Nabrak anak kucing Karena nabrak anak kucing Juga doror bahaya Pelanggaran syariat juga Membunuh Ya kan Sedangkan nabrak anak orang Juga pelanggaran syariat Tapi lebih ringan mana Nabrak anak kucing Karena gak ada solusi yang lain Nah itu boleh Nah Tapi kalau ada solusi yang lain Ima nabrak anak kucing Ima nabrak anak orang Atau Mundur Mundur Mahfum Nah Kita lanjutkan lagi Ini kaitannya masalah apa tadi Irtikab akhuf darorain Daripada dia Membunuh ibunya Lebih baik menggugurkan kandungannya Gitu loh Bisa dipahami Nah Kita lanjutkan lagi Yang ketiga Kata beliau Barakalofi Nah kita lewati tadi ya Bahwa saya diperkulihkan Kalau sudah menempuh Cara-cara Semua cara yang bisa menghilangkan Bahaya tetap gak bisa Nah Boleh digugurkan kandungannya Yang keempat Setelah tahapan yang ketiga Proses Nah Barakalofi Tahapan yang ketiga Setelah sempurna 4 bulan Biasanya 4 bulan Sudah Sudah Setelah sempurna 4 bulan Alhamdul Layahil isqotuhu Gak boleh digugurkan Ingat-ingat ini Sampai kapan Hatayukarrir Jam'un minatiba Al-mutakhassisin Al-musukin Sampai sekumpulan Para dokter Mutakhassisin Dokter apa Spesialis Yang terpercaya Mereka berkumpul Menetapkan An-nabako'al janin Fibatni ummih Yusabib mautaha Bawasannya Membiarkan janin Di perut ibunya Akan mengakibatkan Kematian ibunya Nah ini ditetapkan Dokter lu yang gak sembarang lu ya Alasannya syar'i Ini Dokter berkumpul Spesialis gak sembarangan Karena dokter itu Gak semuanya spesialis Ada spesialis kandungan Ada yang dokter biasa Paham ya Bidan-bidan mungkin Umum lah Mengurusi kandungan-kandungan Tapi ada yang Spesialis Dia khusus Bahasalah kandungan ada Nah spesialis ini Biasanya lebih detail dia Nah ini kata beliau Sampai berkumpul Para dokter spesialis Yang terpercaya Menyatakan Bahwasannya Dibiarkannya janin Di perut ibunya Akan menyebabkan Kematian ibunya Nah Kalau sudah seperti ini Ini semuanya Setelah dia menempuh Cara-cara Secara apa Namun semuanya Untuk menyelamatkan Kehidupannya Tetap gak bisa juga Boleh digugurkan Kalau seperti itu Bisa dipaham Insya Allah nih ya Nah Barakallah Ya kan kaedahnya nih Kenapa ini Dikasih keringanan Seperti ini Kalau boleh dibunuh Kenapa Boleh digugurkan Dikarenakan Apa Barakallah Dengan syarat-syarat tadi Untuk menolak Menghindari Dua bahaya Yang paling besarnya Dan dalam rangka Untuk apa Meraih Nah Barakallah Masraha Kebaikan Yang paling tingginya Yang paling tinggi Kebaikannya Menyelamatkan ibunya Yang paling ringan Bahayanya Menggugurkan Kandungannya Mahfum Karena agama Islam Dibangun dalam Rangka apa Jalbul masalif Waddaqul madhar Mendatangkan manfaat Menolak bahaya Itu Agama Islam Mahfum Nah Barakallah Fikum Kata Meliyawal majlis Idha yukir Rumah Sabah Konyusi Bittak Wallahi Watasabut Fihad Amr Penting sekali ini Dan majlis perkumpulan Apabila Sudah menetapkan Sebagaimana Yang kita Ketilawati Maka Hendaknya Berikan wasiat Agas Nantinya Sabah Dan mencari Kejelasan lagi Dalam masalah ini Bener gak Itu membahayakan Untuk ibunya Atau hanya bisnis Karena kadang-kadang Di antara mereka Mungkin bisnis Karena apa Karena Gak lagi banyak Orderan Pengen dapat Uang gitu ya Kalau akhirnya Prediksikan Wah ini mati Ini Ini kalau Gak segera dioperasi Ibunya bayang Kalau cuman prediksi Belum ditetapkan Secara Penelitian Dan juga Belum Diteliti secara detail Kemudian Hanya prediksi Prediksi seperti itu Hati-hati dulu Jangan bermudah-mudahan Karena Kayakannya Masalah apa Menggugurkan Kandungan Nah Kita lihat disini Kata beliau Intah Kata beliau Nah Sekarang kita Lepikin lagi Dan datang juga Dalam artikel Artikel yang bahas Seperti darah Tabiat yang keluar Dari wanita Karya Karya Sheikh Muhammad Wassalam Wassalam Lihat ini Apabila orang itu Menginginkan Menggugurkan Kandungannya Tujuannya apa Agar hilang Kandungannya Biar gak makan Bersama dia Biar gak miskin Biar nanti Gak bingung Ngurus anak-anaknya Nah Kata beliau Setelah ditiup Ruh Berarti setelah Empat bulannya Maka ini adalah Haram Gak ada keraguan lagi Karena dia membunuh jiwa Tanpa ada Rasanya benar Nah inilah yang terkadang Kita Saksikan Banyak kejadian-kejadian Pergaulan bebas Laki-laki perempuan Dibebaskan Akhirnya apa Hamil di luar Nikah Karena hawa termalu Akhirnya apa Nam Aborsi Nah aborsi Kalau anak-anak masih hidup Dikeluarkan Anak-anak masih hidup Itu masih mending Sebagian mereka dibuang Pernah denger antem kan Kejadian seperti itu kan Ditemukan bayi di Tengah jalan Bikir jalan Misalkan Hanya dihanjutkan sungai juga Bayangkan itu Kita lihat disini Barakallahu fikum Jangan membunuh jiwa Yang diharamkan Itu haram Setara dalil Al-Quran Al-Sunnah Jangan kalian bunuh diri kalian Sesungguhnya Allah Tuhan mencintai kalian Lihat Membunuh Nam jiwa Hukumnya adalah haram Tanpa ada alasannya Syari Barang siapa yang membunuh Seorang mu'min dengan sengaja Maka balasannya Raka Jahannam Lihat itu Kemudian berikutnya Berkata al-imam ilmu jauzi Dalam kitab Ahkamun Nisa Kata beliau Tajkala Tujuan pernikahan itu Untuk mendatangkan anak Untuk mencari anak Dan juga untuk mendapatkan anak Dan tidak setiap air itu Menjadi anak Faham maksudnya Tidak setiap air mani itu Jadi anak Kadang-kadang orang menikah Setahun dua tahun Baru punya anak Ada gak seperti itu Ada juga Ada yang mungkin subur Baru sebulan dua bulan Sudah apa Memiliki apa Memiliki Nah barangkala fiq Nah janin dalam hati Sudah hamil Ya kan Ada yang sampai bertahun-tahun Bahkan ada yang sampai Sepuluh tahun baru Allah Tuhan takdirkan Dia punya keturunan Ada Nah Kata beliau Nah Kenapa Kata beliau Tidak setiap air itu Menjadi anak Faham maksud Maka apabila telah tersusun Menjadi Kandungan Atau menjadi janin Maka sungguh telah apa Dia mendapatkan Apa yang diinginkan Fata ammada iskotuhu Maka menyengaja Mengugurkan Mengugurkannya Faham mukhawlafatan limoradil hikmah Menyelisih Berseberangan Dengan apa yang diinginkan Lagi hikmah Tujuan tadi Tujuan pernikahan Diantaranya apa Untuk meraih keturunan Setelah ada keturunan Di dalam kandungan Kok digugurkan Aborsi Berarti apa Berarti melanggar hikmah Saya memahami Berseberangan dengan tujuan tadi itu Kata beliau Hanya saja Jika hal tersebut dilakukan Di awal permulaan hamil Hamil muda Di awal permulaan Sebelum ditiupkan roh Kalau saat ini Dia mengugurkannya Ismun kabirun Adal dosa besar Kalau ditiup roh Haram Paham ya Nah tapi kalau Sebelum ditiupnya roh Kemudian dia mengugurkan Tanpa sebab Itu dosa besar Karena itu masih Tahapan menuju Pada kesempurnaan Yang seperti ini Lebih apa Lebih sedikit dosanya Karena belum ditiupnya roh Kalau sudah ditiupnya roh Empat bulan ke atas Kok digugurkan Tanpa sebab Besar lagi dosanya Paham maksudnya Kata beliau Hanya saja yang Kedua ini Yang digugurkan Sebelum ditiupnya roh itu Lebih kecil dosanya Dibanding yang sudah ditiupkan roh Ini penting sekali Kelihatannya Nah mungkin Sebagian orang belum paham Ternyata ilmu Seperti ini penting sekali Jangan bermudah-mudahan Mengugurkan kandungan Kecuali ada sebab yang Syarra ini penting sekali Maka apabila Disi dia sengaja Mengugurkan Kandungan yang sudah ada Rohnya tadi itu Maka dosanya Seperti Orang yang membunuh Orang mu'min Lihat itu Sedangkan Maka apabila Ditanya Kenapa ini anak kodi Dikubur hidup-hidup anak perempuan Dengan sebab dosa apa Dibunuh Karena zaman-zaman dahulu Orang kufar dahulu Itu kalau lahir anak perempuan Mereka suka mereka Langsung dibunuh hidup-hidup Dengan cara dikubur Padahal dosa gak ada Kita lihat Nasihat terakhir Jangan pernah kamu melangkah kepada Tindakan kriminalitas Kejahatan ini Dengan tujuan apapun Jangan kamu menipu Dengan seruan-seruan Pengakuan-pengakuan yang menyesatkan Dan jangan Dengan cara ikut-ikutan Tapi dengan cara yang batil Yang tidak disandarkan kepada akal Tidak pula pada agama Jangan cuma ikut-ikutan Ini kata si Hulan itu Nanti kalau punya anak Nah banyak nanti repot Ngurusnya Nanti masa depannya bagaimana Nanti makannya bagaimana Nah itu semuanya bisikan Syaitan yang terkutuk Ingat-ingat itu Kalau sudah terlahirkan Insya Allah biinilah Rezeki gak akan kemana Anak udah ngomong berkali-kali kan Sebagai kaedah yang perlu kita tancap Di benak kita Semakin banyak anak Semakin banyak rezeki Itu udah terbukti Dan juga dalam artinya apa Allah Ta'ala udah menjaminnya Nahnu narzukukum Wa iyahum Itu kita yakin itu Kami yang akan memberikan rezeki Untuk mereka dan kalian Jadi kita-kita ini Bukan pemberi rezeki Kita hanya perantara Faham? Yang memberikan rezeki Salam utraksi apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya sangat keliru Kalau orang Membatasi keturunan Karena takut Takut apa? Ikut makan Takut miskin Takut nanti masa depannya Bagaimana anak kita Takut gak bisa didik Itu semuanya keliru Paham ya? Nah oleh karena itu Semakin banyak anaknya Justru semakin Rasulullah SAW Senang gitu loh Secara apa? Dalil Mahfum Nah ini sekedar selingan Bagi para akhwat Para umat Yang sudah menikah Yang masih punya Potensi untuk memiliki keturunan Jangan pernah dibatasin Nah keturunannya Selama masih mampu ya Tapi kalau Ada Efek samping tadi Membahayakan buat kandungan Atau ibunya Maka boleh Dia batasin Bisa dipahami Yang tidak ada larangan Adalah menjaga jarak Keturunan Ini sebagai motivasi Buat para umat Dan para akhwat Yang tentunya Yang belum menikah pun Tahu ilmunya Bahwasannya ke depan Pastikan Semuanya kembali Kepada syariat Semakin banyak keturunan Semakin banyak anak Semakin banyak rezeki Dan semakin Mencocokkan syariat Yang Rasulullah SAW Ancurkan di dalam Syariatnya Nah itu yang kita ambil Barakalofik Jadi kesimpulannya Kitab ini sangat Mulia dan juga Bermanfaat sekali Buat kehidupan kita Sehari-hari Baik kaitannya dengan Para wanita Tapi para lelaki pun Juga harus mengetahuinya Sehingga bisa Ikut Andil mendidik Anak-anak kita Anak perempuan kita Bahkan mungkin Ada beberapa poin Yang istri kita gak tahu Kita bisa Mengkabarkan kepada mereka Saling berbagi faedah Itu Nah itu yang kita Sampaikan Terkait masalah tadi itu Yang saya sampaikan Kenapa Kenapa Anak menyarankan Alusunat Agar tidak ikut Andil yang Pesta demokrasi Karena Pesta demokrasi Bukan bersumber dari Syariat Islam Kata mereka Dari rakyat Kembali ke rakyat Tapi prakteknya Hampir semuanya Tidak terlepas Dari korupsi Hampir semuanya Tidak terlepas Dari apa Ketidakadilan Seharusnya Sampai bermasyarakat Sampai bermasyarakat Tapi ada beberapa Harta yang mereka potong Jadi di Pesta demokrasi Tidak melahirkan Orang yang judul dan adil Paham ya Oleh karena itu Ahlu sunnah wal jamaah Dalam masalah Pemilihan Misalnya mereka Tidak membela Tapi mereka netral Tidak membela Paslon nomor 1 Walau nomor 2 Walau nomor 3 Walau nomor 4 Misalkan Tapi mendoakan Semoga Allah telah pilihkan Pemimpin yang jujur Adil Muslim Amanah Tidak berharap rakyatnya Itulah ahlu sunnah wal jamaah Paham ya Terserahmu Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Jadi pemimpin siapa Selama dia menjadi pemimpin Kita wajib Mentakati mereka Dalam perkara yang baik Itu ahlu sunnah wal jamaah Mahfum Nah Jadi Kalau mau serentak Tanggal 14 Bulan 2 2024 Mari datang ke TPS Tempat pengajian Selafi'in Nah Adapun TPS versi mereka Tidak perlu Karena apa Masing-masing Insya Allah Di rumahnya Di belakang rumah Depan rumah Samping rumah Atau di tempat yang lain Hampir punya TPS Tempat pembuangan Sampah Nah Allah Alam Suwab Itu yang kena sampaikan Semoga bermanfaat Terutama bagi anak pribadi Dan segenap ikhwah Itu meniangkan keraguan-raguan Bahwa Sanya ahlu sunnah wal jamaah Ingat-ingat Tidak ada satupun Yang mereka apa Ikut Andil melestarikan Budayakan Pesta demokrasi Naam barakalafi' La sedikit walabanya Nasrullah Assalamat al-afiyah Walhamdulillah Rabbil Alamin Amin Amin Terima kasih.